Iis Dahlia, penyanyi kelahiran 1972 ini mengawali karir dengan menyanyi dari panggung ke panggung sejak kelas 4 SD, mulai tampil di TV sejak 1985 dan salah satu lagu hitsnya berjudul Cinta Apalah Apalah. Perempuan yang sudah 21 tahun menikah dengan pilot bernama Satrio Dewan Dono dan dikaruniai seorang anak bernama Devano Danendra ini sebelumnya dikaruniai seorang anak bernama Salsadila Juhita dari pernikahan pertamanya. Iis yang meminta netizen untuk lebih memahami fashion saat Devano dikritik karena berkenampilan seperti perempuan ini menganggap Nadia Mustika, mantan istri Risky 2R sebagai anak, serta bayi haki Syaki sebagai cucu, bahkan kerap membelikan Syaki hadiah dan Nadia sering menginap hingga berminggu-minggu di rumahnya. Benarkah Iis Dahlia ikut menyeleksi pacar anak-anaknya termasuk calon suami Nadia? Dan benarkah ia khawatir dengan Devano karena gaya pacarannya disebut semakin bebas oleh netizen? Dan saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik sekarang bersama Nadia dan mamanya, mama Iis ya. Tadi Nadia cerita dia kuat abah gitu ya kan, yang nangis yang sulit-sulit. Gak tunggu kayak sebab. Kenapa sih nangis bu? Enggak. Ya emang aku sama bapak sama laki gue nih ya, kalau nginiin cerita hidupnya dia tuh, ya ini anak umurnya segini tapi hebat banget. That's why kayak kita ragul tuh supaya, apa sih, supaya dia nyaman gitu. Karena emang cobaan hidupnya berat sih. Tapi insya Allah, abis ini akan ada step yang membuat kamu bahagia. Nadia sendiri kamu melihat bahwa ada mama diisi itu, ada keluarganya yang merangkul kamu jadi keluarga baru. Apa yang mau kamu sampaikan ke mama Iis? Ya buat mama. Lihat mama doang. Buat mama makasih banyak, udah sayang sama aku sama Syaki, udah nganggep kayak anak sendiri, aku nginep berminggu-minggu di mama, mama gak keberatan. Pokoknya makasih banyak, aku cuma bisa bilang makasih karena kebaikan mama gak akan bisa aku bales. Saking banyaknya kebaikan mama. Ada momen apa yang menurut kamu kadiran mama itu amat sangat menguatkan kamu? Di momen apa, momen-momen apa? Ya pas aku pisah sama Iki, disitu kan momennya lagi sedih lah pokoknya mama nguatin disitu. Apa yang mama bilang waktu itu? Ya sabar, ya kalau misalkan memang harus pisah yaudah, aku sama Iki adek kakak aja gitu. Yang terpenting aku harus berusaha, harus dewasa, gimana caranya jadi orang tua yang baik buat Syaki gitu, meskipun kita gak bersama gitu. Kayak apa waktu itu dia, waktu datang ke mama Iis? Ya biasa aja gitu, cuman emang aku suka telepon sama dia, aku juga berusaha telepon anakku yang laki ya kan. Kenapa sih kak harus begini gitu, bisa gak sih gak pisah gitu kan. Karena ada anak yang cakep banget, yang lucu banget, yang nice banget gitu. Cuman udah berusaha dicoba, udah berusaha dicoba, udah rujukan sempet gitu. Tapi ternyata gak bisa, oh yaudah, akhirnya saya udah bilang, oke kalau memang udah gak bisa jadi suami istri, jadi kakak adek aja. Yang penting, Syaki gak kehilangan sosok ayah ibumu. Apa sih yang kamu selalu bikin mulut kamu, Nadia, ini sosok yang kayak gimana sih? Ya, kuat banget, kuat banget, maksudnya kita tuh kadang, aku sama suami suka nangis tuh, bukan menangisi asibnya gitu, tapi kok ada anak ya, sekecil ini, udah mendapat cobaan seberat ini, tapi dianya kuat, untungnya dianya kuat. Dianya anaknya ceria kan, anaknya kan happy, happy life gitu, dia kalau ngomong tuh cerewet, apalagi segala macem, cuman kalau kita ngeliatnya tuh sebenernya gak se-simple itu loh gitu, kadang-kadang kan dia di Bandung cuman berdua-dua sama Syaki, makanya kadang-kadang papanya atau kita hampir tiap hari video call, kalau gak aku, salsa papanya gitu, ngecek dia lagi gimana, Syaki lagi gimana, kayak gitu-gitu. Apa yang kamu liat yang, kejadian apa pada saat di rumah mungkin yang kamu liat interaksi, atau Nadia ketika menghadapi itu yang sempat bikin kamu, Kalau si Nadia nya mah, anaknya yang kayak gini, ditanya ya kayak gini, iya mah gini-gini, cuman akunya gitu loh, maksudnya bayangin loh, Justru anak panti, liat dia gak kenapa-kenapa itu makin lebih, justru kitanya ya kan, maksudnya gini, ini anak panti, dulu umur 3 hari dikasih ke orang, dititipin di panti, Dia berharap setelah punya suami, mendapat kehidupan yang lebih baik, ternyata begini gitu kan, terus ada lagi cobaannya, itu kan kayak berat, terus karena dia commit untuk dulunya, Karena berusaha menikah, jadi dia pergi dari orang tua angkatnya, jadi kan dia sekarang, matrak rumah tinggal berdua, gitu kan, walaupun kadang-kadang ibunya datang, tapi kan itu hal yang berat lah, Saat itu kan lagi, ada kita aja tuh, dia kadang-kadang kita lagi meleng sebentar aja tuh kemana, coba bayangin kalau dia mandi, kalau dia masak, ya kan, jadi hal-hal yang kayak gitu, Yang membuat aku sama keluarga tuh khawatir gitu, karena memang kitanya udah ngeklik, jadi aku tuh ngerasa bahwa, ya udahlah sekarang jadi nambah anak lagi, bukan cuman Salsa, Devano, Iki Ido, tapi ada Nadia, gitu. Jadi ketika kamu begini, ya bocor di sebelah sini. Nadia, apa yang kamu harapkan buat Zaki, atau mungkin ketika Zaki umur 10 tahun, ketika dia udah ngerti, udah lebih ngerti, atau umur 15, 17, kamu ingin ngomong apa ke Zaki sebagai bekal hidupnya dia? Hmm, pasti seorang ibu pengen anaknya jadi anak yang soleh ya pasti, antir semua ibu. Tanggung jawab, bisa dicintai banyak orang, cerdas, dalam hal adama ataupun duniawinya gitu. Pokoknya dia bisa menempatkan posisi pada tempatnya gitu. Ketika dia sudah besar, dia bisa melihat berita-berita dan apa yang terjadi dengan bapak ibu? Kamu ingin ngomong apa sama dia? Ya aku akan menceritakan hal yang sebenarnya. Kalo misalkan dia ngelihat dari sisi dunia maya gitu ya. Tapi sebelum, paling aku juga akan cerita kalo misalkan dia udah dewasa, udah bisa berpikir, ngerti gitu loh Kak. Ngerti apa yang aku ngomongin tuh gimana. Tapi kalo untuk SD, SMP dia kan belum ngerti. Paling nanti dia SMA, kuliah. Ya mau gak mau aku harus menceritakan apa yang terjadi. Cuma Alhamdulillahnya Ven. Jadi karena kan aku selalu bilang sama Iki, sama Ido bahwa perpisahan itu jangan membuat kalian jadi berantem. Jadi mereka ya saling kerja sama kayak semalam kita pergi syuting. Ada Iki di rumah, aku bilang sama Iki telepon, Ki datang ke rumah jagain Saki. Mama sama Nadia pergi gitu. Jadi mereka jagain. Kebetulan ada mamanya juga dari Medan. Jadi di rumah jagain Saki kita pulang baru mereka pulang. Kayak gitu gitu. Jadi insya Allah sih gak kehilangan lah kasih sayang bapak ibunya. Ya kadang kita gak pernah tau ya orang hadir di dalam kehidupan kita itu untuk jadi apa. Gak harus jadi pengusuhan atau dicari siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Padang itu adalah sebuah ujian buat Nadia juga. Untuk semakin kuat. Aku tadi bilang, Nadia hanya orang-orang yang tertentu yang mendapatkan. Cobaan seperti dia. Apa sih pegangan kamu ketika kamu tuh mendapatkan kejadian yang gak enak gitu. Yang di kepala kamu yang membuat kamu tuh kuat, sabar, sabar, sabar itu apa? Yang ada di benak kamu yang kamu ingat atau kamu katakan pada diri kamu. Ya kuat, harus kuat. Kalau gak kuat emang kenapa? Ya harus dikuatin. Kenapa emang kalau gak kuat? Ya karena cuma diri sendiri aja yang bisa. Orang cuma kayak, oh gitu, oh gitu. Enggak. Jadi cuma kita aja yang harus kuat, harus sabar, harus bersyukur. Udah. Kamu gak bisa mengandalkan orang lain. Gak bisa mengandalkan orang lain. Maksudnya gimana pun banyak kita cerita ke orang. Hanya kita sendiri yang punya solusi. Tetep. Keren luar biasa. Kita akan kembali lagi. Tetap di rutin. Terus tiga. Sampai jumpa! Tidak. Sampai jumpa!